Tiga alkemis tingkat Dewa Raja bergandengan tangan dan menggabungkan kekuatan jiwa mereka, tetapi mereka masih bukan tandingan Feng Wu Chen. Atas. Titik. Melihat ketiganya muntah darah, semua orang di aula berkeringat dingin. Seberapa sombongkah kekuatan jiwanya? Kekuatan jiwa Chen terlalu menakutkan. Ketiganya bergandengan tangan dan masih tidak bisa menyakiti Chen. Gao Mo Yang sangat ketakutan. Wajah pucatnya dipenuhi ketakutan dan dia hampir lupa membuat pil. Aku tidak percaya kekuatan jiwa anak ini begitu kuat. Sangat sombong. Duanmu Zhu Ming juga kaget. Sangat kuat. Tidak heran dia bisa memurnikan pil sekuat itu. Duanmu Xuan berkata pada dirinya sendiri sambil menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Kekuatan jiwanya bocor. Kekuatan jiwa Pak Tua bocor. Seorang alkemis tingkat Dewa Raja berkata dengan ketakutan. Bajingan, dasar bocah nakal, beraninya kamu menghancurkan jiwa dan kondisi mental kami. Si Tu Hao meraung pada Feng Wu Chen. Kemarahannya meluap. Kekuatan jiwa kita hancur. Itu hancur. Alkemis lain ketakutan. Bagaimana mereka bisa menerima kenyataan bahwa dunia alkemis yang mereka banggakan telah dihancurkan? Ini taruhan. Jika kamu setuju untuk bertaruh, kamu harus menerima kekalahanmu. Feng Wu Chen berkata tanpa ekspresi. Anda, Si Tu Hao dan dua lainnya sangat marah hingga mereka muntah darah. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Untung aku tidak membunuhmu. Kamu harus bersyukur. Keluar dari sini. Si Tu Hao dan dua lainnya sangat marah. Namun, karena Wu Hao dan orang-orang dari kuil surga kekosongan, mereka harus menjaga kesadarannya. Begitu mereka menyerang, mereka mungkin tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bocah nakal. Tunggu saja. Si Tu Hao berteriak. Mereka bertiga pergi dengan marah. Alam alkemis mereka hancur, tetapi alam budidaya mereka masih ada. Namun, status mereka anjlok. Setelah Si Tu Hao dan dua orang lainnya pergi, Duan Mu Xiong berkata dengan cemas, Chen, kamu melumpuhkan budidaya alkemis mereka, aku khawatir mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Si Tu Hao dan dua lainnya mengenal banyak ahli di dunia roh bintang. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata tanpa rasa takut, mereka bukan lagi alkemis. Berapa banyak orang yang masih bekerja untuk mereka? Jangan khawatir, Master Balai Kekosongan Surgawi. Kamar dagang akan melakukan yang terbaik untuk membantu Chen. Mereka bertiga tidak akan dapat menimbulkan masalah apapun. Wu Hao berkata sambil tersenyum tipis. Aku lega. Duan Mu Xiong mengangguk. Elder Gao, apakah pilnya masih belum siap? Feng Wu Chen memandang Gao Moyang dan bertanya. Dia juga melirik ke arah Gao Moyang. Ini hampir selesai. Mohon tunggu sebentar, Chen, kata Gao Moyang dengan hormat. Sekitar setengah jam kemudian, Gao Moyang akhirnya berhasil menyempurnakan pil penempat tubuh tingkat Dewa Ilahi. Suaner, pil ini bisa membantumu membangun kembali tubuhmu. Kamu bisa terlahir kembali dalam sebulan. Gao Moyang menyerahkan pil itu kepada Duan Mu Xiong. Terima kasih, kakek Gao. Duan Mu Xiong berkata dengan penuh terima kasih. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pamit dulu. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh dan meninggalkan Ola. Duanmu Ruo Xui buru-buru mengejarnya dan berkata dengan hormat, Chen, terima kasih telah menyelamatkan saudaraku. Kamu tidak harus bersikap sopan. Saya juga menerima 10 miliar batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Feng Wu Chen mengangkat bahu. Melirik Duanmu Ruo Xui, Feng Wu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, kuil kekosongan surgawi adalah salah satu dari tiga kekuatan utama di dunia roh bintang. Siapa yang melukai Duanmu Xuan seperti ini? Tuan muda kuil jiwa bintang. Dia dan kakakku sama-sama adalah Raja Ilahi Bintang II. Mereka berdua adalah jenius terbaik di dunia roh bintang. Kedua belah pihak terluka. Duanmu Ruo Xui menjawab dengan hormat. Begitu, Nona Duanmu, tidak perlu menyuruhku pergi. Aku permisi dulu. Feng Wu Chen menganggup dan terbang. Melihat sosok Feng Wu Chen yang akan pergi, Duanmu Ruo Xui berpikir, saya tidak menyangka dunia roh bintang memiliki alkemis penguasa ilahi yang begitu kuat. Teknik kebangkitannya bahkan lebih ajaib lagi. Siapa yang mengira bahwa manusia biasa akan menjadi seperti itu? Sangat menakutkan. Di aula, tidak lama setelah Feng Wu Chen pergi, Wu Hao, Gao Mo Yang, dan dua tetua lainnya juga ingin pergi. Presiden Wu, tiga tetua, siapakah Chen? Pak Tua dapat melihat bahwa Anda sangat menghormatinya. Dia jelas bukan orang biasa. Duanmu Xui Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Wu Hao tersenyum tipis dan berkata, orang tua tidak berani mengungkapkannya. Kamu hanya perlu tahu bahwa Chen dapat mengubah dunia roh bintang menjadi abu dengan satu kata. Ledakan. Kata-kata Wu Hao bagaikan sambaran petir. Dengan ledakan keras, itu meledak di telinga semua orang di aula. Itu sangat mengintimidasi. Untuk dapat mengubah dunia roh bintang menjadi abu hanya dengan satu kata, keberadaan mengerikan macam apa itu? Untuk dapat mengubah dunia roh bintang menjadi abu, mungkinkah Chen berasal dari dunia dewa utama? Dengan alam alkemis yang begitu menakutkan, Chen mungkin berasal dari menara ilahi alkemis. Duanmu Zuiming tercengang dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Menara ilahi alkemis. Semua orang di aula tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah mereka karena ketakutan yang luar biasa. Menara ilahi alkemis. Apakah Tuan Muda Chen memiliki latar belakang yang menakutkan? Saya tidak percaya. Duanmu Suandan yang lainnya tercengang di tempat seolah-olah mereka ketakutan. Wu Hao tersenyum dan tidak menjawab. Ia kemudian berkata, Oh iya, kamar dagang memiliki artefak abadi bermutu tinggi yang akan segera dilelang. Aku ingin tahu apakah ketua istana kekosongan surgawi tertarik. Apa? Artefak abadi tingkat tinggi? Ekspresi semua orang berubah lagi saat mereka berseru. Itu benar, dan itu adalah artefak abadi tingkat tertinggi dengan aura yang sangat kuat. Ini jelas merupakan artefak abadi terkuat di bawah artefak ilahi. Harganya 30 miliar batu spiritual abadi tingkat tertinggi. Jika Anda tertarik, Anda bisa pergi ke kamar dagang untuk melihatnya. Patua tidak perlu membuang waktu untuk melelangnya. Wu Hao tersenyum bahagia. Duanmu Zuiming menganggup dan berkata, Suaner kebetulan kekurangan artefak abadi yang kuat. Patua akan pergi bersamamu untuk melihatnya. Presiden Wu, siapa yang menyempurnakan artefak abadi yang begitu kuat? Duanmu Suan bertanya dengan rasa ingin tahu dengan wajah penuh kegembiraan. Chen, Gao Mo yang berkata, dan hanya ada satu. Saya tidak tahu apakah masih ada lagi setelah itu. Chen memperbaikinya. Duanmu Suan dan yang lainnya terkejut sekali lagi. Mereka semua tercengang. Selain itu, ada juga artefak abadi yang dapat dikonsumsi. Artefak ini sangat kuat dan memiliki waktu budidaya dua kali lipat. Saat ini hanya ada satu. Wu Hao melanjutkan sambil tersenyum. Dua kali waktu kultivasi. Semua orang di aula utama kembali terkejut. Benar. Berkultivasi di ring penyimpanan selama dua bulan setara dengan berkultivasi di dunia luar selama satu bulan. Setelah energinya habis, Anda dapat mengisinya kembali di kamar dagang. Biayanya 5.000 batu spiritual dewa tingkat tertinggi untuk itu. Satu putaran pengisian ulang. Tidak ada alat abadi sekuat itu di seluruh tujuh dunia ilahi. Itu juga dibuat oleh Tuan Muda Chen, kata Wu Hao sambil tersenyum tipis. Hai. Semua orang bahkan lebih terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Siapa sebenarnya Feng Wu Chen ini? Itu bisa berupa artefak abadi tingkat tertinggi atau harta karun budidaya yang kuat. Karena bahannya, saat ini hanya ada satu. Kami akan menjualnya dalam jumlah besar nanti. Ini adalah harta langka bagi para jenius terbaik. Wu Hao melanjutkan sambil tersenyum. Dengan itu, Wu Hao dan ketiga tetua meninggalkan kuil surga void. Feng Wu Chen kembali ke kuil tak tertandingi dan segera memasuki cincin ilahi untuk berkultivasi. 1782. Di istana yang megah. Olah itu dipenuhi dengan kemarahan yang mengerikan dan niat membunuh yang sangat dingin. Kakak senior, apakah kita masih bisa diselamatkan? Si Tu Hao bertanya dengan marah dan cemas. Matanya dipenuhi kengganan. Seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut menggelengkan kepalanya dengan wajah muram. Anak ini sangat kejam. Dia telah menghancurkan jiwa dan pikiranmu sepenuhnya. Sebagai seorang alkemis kaisar ilahi, aku tidak dapat membantumu pulih. Hanya yang mulia alkemis yang memiliki kemampuan untuk memulihkan jiwa dan keadaan pikiranmu. Yang mulia. Mereka bertiga tercengang. Meski masih ada harapan, di mana mereka bisa menemukan alkemis yang mulia. Seorang alkemis yang mulia memiliki status tinggi. Mereka tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Bahkan jika mereka pergi ke menara ilahi alkemis, paling tidak mereka akan disambut oleh alkemis kaisar yang saleh. Mereka tidak akan melihat kaisar yang saleh atau alkemis yang mulia. Yang mulia alkemis hanya bisa ditemukan di menara ilahi alkemis dan istana dewa dunia, dewa utama. Anda juga bisa pergi ke dunia dewa lain. Tapi itu tidak mungkin. Satu-satunya cara adalah meminta pil yang bisa memulihkan jiwa seseorang. Dan keadaan pikiran. Kata sesepuh berambut putih. Kakak senior, di mana kita bisa menemukan pil yang begitu kuat? Dan tiga di antaranya. Situ Hao tersenyum pahit karena dia benar-benar putus asa. Kuil kekosongan surgawi terlalu berlebihan. Kamu pergi menyelamatkan duan musuhan karena kebaikan, tetapi duan musiming dan yang lainnya hanya diam saja. Orang tua ini pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan mereka. Tetua itu berkata dengan dingin saat cahaya dingin muncul di matanya. Aura begelombang keluar dari sesepuh. Dia adalah kaisar dewa bintang tujuh, setara dengan duan musiming. Dia memandang mereka bertiga dan berkata, saya punya cara untuk mendapatkan pil. Jangan khawatir, saya hanya perlu waktu. Anda terluka, kembalilah dan sembuhkan dulu. Saat aku sembuh, aku tidak akan memaafkan bocah itu. Situ Hao mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin. Alkemis kaisar sale lainnya berkata dengan dingin, itu hanya olah ilahi yang tak tertandingi. Mereka tidak bisa melindungi bocah itu. Bahkan Wu Hao dan yang lainnya tidak bisa menyelamatkannya. Beberapa hari kemudian, di kamar dagang Star Spirit. Ola kamar dagang penuh. Setelah Elefasi King, kamar dagang adalah yang paling populer. Tak hanya ola utama Kadin, jalanan di luar Kadin pun dipenuhi lautan manusia. Semuanya adalah kultifator dari berbagai kekuatan di alam jiwa bintang. Pemandangan yang ramai bahkan lebih ramai daripada pavilion dan yang tak tertandingi. Selain itu, kebanyakan dari mereka adalah kultifator yang kuat. Mereka hanya punya satu tujuan, dan itu adalah membeli harta karun spasial. Beberapa hari ini, dengan ramuan yang disediakan oleh kamar dagang, Feng Wu Chen telah memurnikan sejumlah besar harta spasial. Setelah berita itu menyebar, seluruh alam jiwa bintang meledak. Selain itu, harta karun sihir spasial sedang dijual hari ini. Saya tidak tahu apakah berita dari kamar dagang itu benar atau tidak, tetapi waktu kultifasinya menjadi dua kali lipat, dan saya bahkan bisa berkultifasi selama sebulan. Hanya satu bulan telah berlalu di dunia luar setelah berkultifasi selama dua bulan dalam harta sihir spasial. Terlebih lagi, itu adalah barang yang bisa dikonsumsi. Benar-benar sulit dipercaya. 5.000 batu spiritual ilahi tingkat tertinggi untuk dua bulan budidaya. Bukankah itu terlalu mahal? 5.000 sudah cukup bagi saya untuk berkultifasi selama tiga tahun. Tetapi dengan benda ajaib spasial, kamu hanya perlu menghabiskan satu setengah tahun. Bagi seorang jenius, 5.000 terlalu murah. Peralatan sihir yang begitu kuat pasti telah disempurnakan oleh Chen. Itu benar. Tidak mungkin salah. Selain Chen, tidak ada orang lain yang bisa menyempurnakan peralatan sihir sekuat itu. Entah itu jalanan atau aula, sangat bising dan ramai. Di kamar dagang, Wu Hao dan ketiga tetua terkejut. Jelas sekali, popularitas harta sihir spasial berada di luar imajinasi mereka. Chen, persediaan cincin penyimpanan spasial terbatas. Sepertinya 5.000 batu spiritual dewa tingkat tertinggi masih terlalu murah. Wu Hao tersenyum pahit. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Tidak apa-apa. Jika terlalu mahal, bukankah saya akan menjadi pedagang yang tidak bermoral? Apa bedanya dengan Elevesi King dan yang lainnya? Akan ada lebih banyak harta sihir spasial di masa depan. Chen, ada 30 miliar batu spiritual ilahi tingkat tertinggi di cincin penyimpanan ini. Pedang surgawi telah dibeli oleh kuil kekosongan surgawi. Pemilik pedang itu adalah anak baptis patua, Duan Musuan. Gao Mo yang tersenyum bahagia dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada Feng Wu Chen. Saya kira penatua Gao akan memberikan anak baptisnya terlebih dahulu. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi dia tidak keberatan. Gao Mo yang tersenyum canggung. Oke, aku akan kembali dulu. Feng Wu Chen berkata dan hendak pergi. Presiden, para tetua, harta sihir spasial telah terjual abis. Saat ini, Ji Feng bergegas ke Aola untuk melapor. Apa, terjual abis? Lebih dari seribu cincin penyimpanan terjual abis. Wu Hao dan yang lainnya melebarkan mata karena terkejut. Sudah terjual abis dalam waktu kurang dari 15 menit. Gao Mo yang juga membelalakkan matanya. Presiden, kuil bela diri surgawi membeli 300 cincin secara langsung. Pasukan lain membeli lusinan cincin. Sekarang, banyak pembudidaya nakal sangat tidak senang dan berkumpul di kamar dagang, tidak mau pergi. Ji Feng berkata dengan hormat. Wu Hao dan ketiga tetua memandang Feng Wu Chen. Mereka tidak berdaya. Kembalilah dan beritahu mereka bahwa ada harta karun yang tersedia setiap hari. Jangan khawatir. Feng Wu Chen berkata dengan ringan. Iya, Chen. Ji Feng menjawab dengan hormat dan segera meninggalkan Ola. Satu bulan kemudian, itu akan mengejutkan seluruh star Sol Boundari. Feng Wu Chen menyeringai. Para penggarap yang membeli harta sihir spasial hanya mendengar dari kamar dagang bahwa harta sihir spasial dapat menggandakan waktu budidaya, tetapi tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Mereka hanya akan tahu jika mereka mencobanya. Wu Hao tersenyum gembira, saya khawatir kamar dagang tidak akan mampu menampung begitu banyak orang. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan meninggalkan kamar dagang. Chen, kamu melumpuhkan situ Hao dan dua alkemis lainnya. Mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Mungkin ada banyak ahli di belakang mereka. Tian Sha mengirimkan suaranya. Feng Wu Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, Sangat penting untuk meningkatkan waktu budidaya cincin ilahi sebanyak lima kali lipat. Saya harus menerobos ke alam raja ilahi sesegera mungkin. Setelah kembali ke kuil peerless, Feng Wu Chen segera meningkatkan cincin ilahi. Selama cincin ilahi dapat meningkatkan waktu budidaya cincin ilahi sebanyak lima kali lipat, Feng Wu Chen akan dapat meningkatkan budidayanya dalam waktu yang lebih singkat. Yang paling tidak dimiliki Feng Wu Chen sekarang adalah waktu. Dari cincin ilahi, Feng Wu Chen mengeluarkan sejumlah besar batu spiritual ilahi tingkat tertinggi dan semua harta karun langit dan bumi yang cocok untuk budidaya. Chen, apa kamu gila? Tubuhmu tidak akan mampu menahan begitu banyak harta karun langit dan bumi. Tian Sha sangat ketakutan. Tian Sha, izinkan aku bertanya padamu. Mana yang lebih kuat, harta karun langit dan bumi ini atau kekuatan kuno? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, kekuatan kuno lebih kuat. Jiwa Tian Sha muncul. Lima miliar batu spiritual ilahi tingkat tertinggi, tiga ratus buah aneh beraroma halus, dan cairan embun beku putih surgawi. Jika aku membiarkan batu diok kuno menyerap semuanya dan mengubahnya menjadi kekuatan kuno, bukankah tingkat pengolahanku akan meningkat lebih cepat? Feng Wu Chen tersenyum. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan batu diok kuno dan mulai menyerap batu spiritual ilahi dan harta karun langit dan bumi. Dia tidak tahu apakah dia tidak menggunakannya. Dalam waktu kurang dari lima menit, batu spiritual ilahi dan harta karun langit dan bumi semuanya hilang. Feng Wu Chen dan Tian Sha tercengang. 1783 Apakah batu diok kuno ini adalah jurang maut? Energi dari lima miliar batu roh ilahi semuanya terserap. Itu lima miliar. Bola mata Feng Wu Chen hampir rontok. Lima miliar batu roh ilahi kelas atas, serta beberapa ratus harta karun alam, semuanya diserap dengan bersih oleh batu diok kuno. Ini juga terlalu cepat, kan? Racun ular skala diok liuh wuhen juga membutuhkan waktu tiga hari. Begitu banyak sumber daya budidaya yang habis dalam waktu kurang dari lima belas menit. Feng Wu Chen berkata dengan heran. Chen, mungkin semakin murni kekuatannya, semakin mudah untuk diserap, tebak heaven fin. Feng Wu Chen mengeluarkan 10 miliar batu roh dewa kelas atas lainnya. Hasilnya masih sama. Dalam waktu kurang dari lima belas menit, 10 miliar batu roh ilahi juga semuanya hilang. Dari mana asal muasal batu diok kuno ini? Feng Wu Chen menunjukkan keterkejutan di seluruh wajahnya. Kami tidak memahami batu diok kuno. Chen, kekuatan kuno batu diok kuno sudah sangat besar, kata heaven fin. Menarik napas dalam-dalam, Feng Wu Chen duduk bersila. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sejumlah besar batu roh ilahi dan harta karun alam kelas atas. Esensi ilahi mendesak dan dituangkan ke dalam batu diok kuno. Detik berikutnya, kekuatan kuno yang sangat menakutkan dimuntahkan dengan deras seperti gunung berapi yang masih muncul. Dalam sekejap mata, itu menutupi seluruh ruang cincin dewa. Besarnya kekuatan kuno secara langsung membuat Feng Wu Chen ketakutan. Chen, cepatlah berkultivasi, kata heaven fin buru-buru. Ini juga terlalu menakutkan, kan? Feng Wu Chen terkejut dan tidak percaya di seluruh wajahnya. Benda kuno itu membuat Feng Wu Chen merasakan pesona dan kekuatannya sekali lagi. Mengambil napas dalam-dalam beberapa kali, Feng Wu Chen memadatkan avatar roh esensinya dan segera memutar seni dao surgawi untuk berkultivasi. Kekuatan kuno yang murni tidak perlu dimurnikan. Itu bisa diberikan kepada Feng Wu Chen untuk diserap secara langsung. 16 avatar roh esensi menyerap dengan heboh. Budidaya Feng Wu Chen melonjak seperti duduk di atas roket. Sangat cepat. Semakin besar kekuatan kuno, semakin cepat peningkatan kultivasi saya. Feng Wu Chen sangat gelisah, memiliki keinginan untuk mengangkat kepalanya dan mengaum ke langit. Peningkatan budidaya yang begitu mengerikan belum pernah terjadi sebelumnya. Lima kali waktu kultivasi, begitu banyak energi kuno murni, saya pasti bisa menembus Raja Ilahi Bintang 6 dalam waktu satu bulan. Di dunia luar, itu paling lama lima hingga enam hari. Dalam tiga bulan, aku bisa menerobos ke alam Dewa Ilahi. Feng Wu Chen berkata dengan gelisah di dalam hatinya. Tian Sa di cincin Ilahi sudah membatu. Energi kuno murni dalam jumlah besar seharusnya cukup untuk saya kembangkan selama tiga bulan. Bahkan jika itu tidak cukup, saya masih memiliki banyak sumber daya budidaya. Yang terburuk, saya bahkan dapat membiarkan Gu Yu menyerap harta surgawi yang cocok untuk Dewa Ilahi. Budidaya alam, Feng Wu Chen berkata dengan tegas. Menerobos ke alam Dewa Raja dalam tiga bulan sudah cukup untuk menakuti banyak penggarap sampai mati. Chen, di mana harta Dharma spasial itu? Heaven sasadar dan buru-buru bertanya. Jangan khawatir, saya akan meluangkan waktu untuk memperbaikinya. Kata Feng Wu Chen, pemurniannya semudah membalikan tangannya ke Feng Wu Chen. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata, Si Tu Hao dan dua lainnya telah pulih sepenuhnya. Hari ini, Si Tu Hao telah mengumpulkan banyak ahli, dipimpin oleh kakak seniornya Yesi, untuk menyerang kuil surga void. Si Tu Hao dan dua orang lainnya dengan baik hati membantu, tetapi kuil kekosongan surga hanya diam saja dan tidak melakukan apapun, menyebabkan budidaya mereka menjadi lumpuh. Bagaimana bisa Yesi melepaskannya? Kuil surga kekosongan. Di sebuah istana, Duan Mu Zuiming tiba-tiba membuka matanya. Yesi, apa yang akan terjadi akan datang. Duan Mu Zuiming mengerutkan kening dan kemudian menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, Duan Mu Siong dan Eselon atas kuil heaven void berkumpul di alun-alun. Wajah mereka sangat serius, seolah sedang menghadapi musuh besar. Kaisar Ilahi Bintang Tujuh, seorang penatua mengerutkan kening dalam-dalam dan terlihat sangat serius. Seperti yang diharapkan, kami telah mengkhawatirkan hal lama itu. Duan Mu Siong berkata dengan suara yang dalam, tidak ada gunanya membuat dia marah. Aura yang mengerikan, ada begitu banyak ahli Lord Ilahi. Duan Mu Ruo Shui mengerutkan kening. Wus! Di langit di atas kuil heaven void, terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Lusinan sosok terbang menuju kuil heaven void. Aura mengerikan menyapu kuil heaven void dan tanpa ampun menindas para murid. Bahkan Duan Mu Siong, Kaisar Ilahi Bintang V, tidak dapat menahan aura mengerikan ini. Duan Mu Zuiming, keluarlah dari sini untuk patua. Raungan yang sangat mengintimidasi dan penuh amarah terdengar di kuil heaven void. Siapapun bisa mendengar betapa marahnya pemilik suara itu. Di alun-alun kuil heaven void, Duan Mu Zuiming muncul dalam sekejap. Aura ganasnya melawan aura Yesi. Kemunculan Duan Mu Zuiming membuat orang-orang di kuil kekosongan surga merasa jauh lebih baik. Setelah beberapa saat, Yesi dan puluhan ahli Lord Ilahi muncul di langit di atas kuil surga void. Situ Hao dan dua lainnya juga ada di antara mereka, melihat ke bawah dari atas. Saudara Yesi, patua tahu mengapa kamu ada di sini dan mengapa kamu begitu marah. Duan Mu Zuiming berkata dengan tenang. Wajah lama Yesi sangat suram dan menakutkan. Dia berkata dengan dingin, karena kamu tahu, jika kamu tidak memberikan penjelasan yang memuaskan kepada patua hari ini, jangan salahkan patua karena tidak mengingat persahabatan lama kita. Kakak senior, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Yang tidak tahu berterima kasih ini pantas mati. Situ Hao berkata dengan sengit. Dia ingin membunuh semua orang di kuil surga void. Tuan Situ, saya tahu Anda marah karena kuil kekosongan surga tidak melakukan apapun dan menyebabkan budidaya alkemis Anda hancur. Tapi ini memang kesalahan Anda. Anda tidak tahan dengan hinaan orang lain dan Anda menghina Chen. Selain itu, kamu bertaruh terlebih dahulu, jadi kami tidak ikut campur. Selain itu, presiden dan tetua kamar dagang ada di pihak Chen. Duan Mu Siong menjelaskan. Apakah ini penjelasannya? Yesi berkata dengan dingin. Aura pembunuhnya yang dingin menyebar. Jelas dia sangat tidak puas. Saudara Yesi, kamu harus tahu bahwa Chen memang menyelamatkan Suaner. Jika itu kamu, apakah kamu akan membalas kebaikan dengan permusuhan? Duan Mu Zuiming bertanya dengan suara yang dalam. Itu masalahmu. Adik-adikku membantu karena kebaikan, tapi mereka berakhir seperti ini. Jika itu kamu, maukah kamu berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Yesi bertanya dengan dingin. Yesi jelas tidak akan melepaskannya. Demi persahabatan kita di masa lalu, Pak Tua akan memberimu dua pilihan. Pertama, bunuh anak itu. Kedua, Pak Tua akan menghancurkan kuil surga void. Yesi berkata dengan dingin. Pak Tua memilih pilihan kedua. Duan Mu Zuiming menjawab tanpa ragu-ragu. Sangat bagus. Mulai sekarang, kamu dan aku akan memutuskan semua hubungan. Menyerang. Bunuh tanpa ampun. Yesi berteriak dengan dingin. Aura pembunuhnya yang dingin langsung melonjak. Lusinan ahli sirgat meledak dengan kekuatan yang menakutkan dan bergegas turun tanpa ragu-ragu. Kamu si. Kamu akan menyesalinya. Duan Mu Siong berteriak dengan marah. Bunuh. Para ahli lord dari kuil heaven void semuanya menyerang. Pertempuran akan segera dimulai. Dengeng dengungan. Kekuatan mengerikan dari kaisar dewa bintang tujuh meledak. Yesi berkata dengan dingin. Duan Mu Zuiming, kamu baru saja menjadi kaisar alkemis yang saleh. Kekuatan jiwamu tidak sebaik milik Pak Tua. Menggunakan kekuatan jiwa untuk melawanmu adalah keuntungan yang tidak adil. Biarkan Pak Tua melihat seberapa besar peningkatan kultifasimu dalam enam bulan terakhir. Saudara Yesi, Pak Tua tidak punya pilihan lain. Saya harap Anda bisa mengerti. Duan Mu Zuiming mengerutkan kening dan kekuatan kaisar dewa bintang tujuh meledak. 1784. Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Buka susunannya. Lindungi istana. Perintah Duan Mu Ruoshui. Array langit kekosongan surgawi. Membuka. Lusinan raja dewa dari kuil kekosongan surgawi membuat segel tangan yang sama dan berteriak. Array ungu besar menutupi kuil kekosongan surgawi. Array langit kekosongan surgawi belum dibuka selama seratus tahun. Dibuka hari ini karena teman lama guru kuil. Seorang penatua diakon menghela nafas. Membuka susunannya setidaknya bisa melindungi murid-murid lain dari kuil kekosongan surgawi. Bum bubum. Dengeng dengungan. Pertempuran sengit telah dimulai di langit di atas istana. Mantra kuat bertabrakan, riak energi yang menakutkan, dan badai angin mematikan melanda tanpa ampun. Si Tu Hao, jangan paksa aku. Duan Mu Xiong berteriak dengan marah dalam pertempuran sengit itu. Karena rasa terima kasih di hatinya, Duan Mu Xiong menunjukkan belas kasihan. Duan Mu Xiong, hentikan omong kosong itu. Saat Anda berdiri di samping, kita ditakdirkan untuk berpisah. Duan Mu Xiong, mati. Si Tu Hao berteriak dengan marah. Kekuatan Kaisar Dewa Bintang 4 puncak meledak dengan liar. Duan Mu Xiong, karena putramu, alkemis Kaisar Ilahi kami dihancurkan. Hari ini, kamu harus membayar harganya. Kaisar Dewa Bintang 4 lainnya berteriak dengan marah. Tiga Kaisar Dewa Bintang 4 yang alkemisnya dihancurkan bergandengan tangan dan menyerang Duan Mu Xiong dengan ganas. Beraninya kamu. Jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Duan Mu Xiong mengertakkan gigi dan melepaskan kekuatan penuh Kaisar Dewa Bintang 5. Dengan budidaya Kaisar Dewa Bintang 5, mudah baginya untuk bertarung melalui. Tiga Kaisar Dewa Bintang 4 yang alkemisnya dihancurkan. Namun, Kuil Kekosongan Surgawi tidak memiliki begitu banyak Kaisar yang saleh. Hanya ada sekitar sepuluh orang. Yesi telah mengumpulkan puluhan Kaisar yang saleh dan lima Kaisar yang saleh lainnya. Termasuk Situhau, Yesi dan dua lainnya, ada sembilan Kaisar yang saleh. Itu adalah barisan yang bisa menghancurkan Kuil Kekosongan Surgawi. Selain Duan Mu Xiong, tiga tetua Kuil Kekosongan Surgawi lainnya juga merupakan Kaisar yang saleh. Namun, dalam situasi tiga lawan lima, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Dalam beberapa menit, ketiga tetua terluka parah dalam pertempuran sengit tersebut. Tidak hanya itu, Tuan Dewa Kuil Langit Hampa juga tidak mampu melawan mereka berdua. Bahkan Duan Mu Xiong, salah satu jenius terbaik, hanya bisa bertahan ketika menghadapi dua ahli Dewa Bintang 3. Para tetua semuanya terluka, mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Paman Beladiri juga terluka. Apa yang harus kita lakukan? Master Aula Tua dan Master Aula tidak berdaya untuk membantu. Jika ini terus berlanjut, para tetua dan Paman Beladiri pasti akan mati. Di kuil, para murid berada dalam keadaan panik. B. Asteris Jingan, Duan Mu Xiong mengumpat dengan marah. Melihat ketiga tetua dan banyak Dewa Tuan terluka, Duan Mu Xiong sangat marah. Membunuh mereka, Situ Hao berteriak dengan marah. Enyahlah. Duan Mu Xiong dengan marah meraung dan meledak dengan kekuatan yang menakutkan, membuat Situ Hao dan dua lainnya terbang. Ledakan. Duan Mu Xiong segera pergi untuk mendukung ketiga tetua. Bunuh Duan Mu Xiong dulu, teriak Situ Hao dengan marah. Mereka bertiga terbang dan delapan kaisar yang saleh semuanya membidik Duan Mu Xiong. Wajah Duan Mu Xiong terlihat garang saat niat membunuhnya melonjak ke langit. Tiga tetua agung, pergi dan dukung yang lain. Serahkan padaku, Duan Mu Xiong berkata dengan suara yang dalam. Sial, satu lawan satu, aku tidak takut padamu. Tetua kedua berteriak dengan marah. wajahnya galak dan dia tidak mau menyerah. Hallmaster, kamu harus berhati-hati. Penatua pertama mendesak. Duan Mu Xiong, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, begitu asal ketuhananmu habis, kamu akan mati. Pak Tua, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Situ Hao berkata dengan dingin. Meskipun Duan Mu Xiong adalah kaisar dewa bintang lima dan kekuatannya berada di atas delapan kaisar dewa, tidak mudah baginya untuk melawan delapan kaisar dewa sendirian. Huh, apa yang harus saya takuti? Paling-paling, kita akan binasa bersama. Duan Mu Xiong berteriak tanpa rasa takut. Ayo kita akhiri ini secepatnya. Bunuh Duan Mu Xiong lalu bunuh Duan Mu Xiong. Akan ada manfaatnya bagi kalian semua. Situ Hao berteriak dengan marah. Delapan kaisar yang saling menyerang tanpa ragu-ragu. Duan Mu Xiong bertarung melawan mereka berdelapan sendirian dan dia tidak takut sama sekali. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Pertempuran sengit dan berdarah pun terjadi. Ledakan yang memekakan telinga terdengar terus-menerus. Kekuatan mengerikan itu seperti gelombang yang mengamuk, gelombang demi gelombang, dan retakan hitam besar muncul di kehampaan. Di saat yang sama, pertarungan antara Duan Mu Xiong dan Ye Si juga telah mencapai klimaksnya. Mereka bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Keduanya telah mengeluarkan artefak surgawi mereka dan berbagai keterampilan kuat saling bentrok satu sama lain. Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Pada saat yang sama, Duan Mu Xiong juga mengkhawatirkan Duan Mu Xiong dan perhatiannya terganggu. Duan Mu Xiong, apakah kamu mengkhawatirkan putramu? Atau apakah Anda khawatir dengan orang-orang di kuil surga kekosongan? Ye Si bertanya dengan dingin. Ye Si, kamu memaksaku melakukan ini. Kamu ingin menghancurkan kuil surga kekosongan. Jangan salahkan aku karena membunuh kakak mudamu. Duan Mu Xiong meraung marah. Dia sudah dalam keadaan sangat gila dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Adik laki-laki, jangan berkelahi dengannya. Duan Mu Xiong tidak bisa bertahan lama. Ye Si berkata dengan dingin sambil melirik ke arah Duan Mu Xiong. Kesempatan bagus. Saat perhatian Ye Si teralihkan, Duan Mu Xiong memanfaatkan kesempatan itu dan mengatupkan kedua tangannya. Dia berteriak dengan dingin, seni surgawi. Delapan tebasan kian kun mandul. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Tebasan energi hijau yang sangat besar terjadi di udara. Suara yang menusuk telinga menyebabkan gendang telinga semua orang sakit. Kemana pun ia melewatinya, kekosongan itu meledak. Oh tidak. Ekspresi Ye Si berubah. Dia buru-buru mengaktifkan vitalitas ilahi dan ingin menggunakan keterampilan untuk melawan. Sudah terlambat. Wajah Ye Si menjadi gelap. Dia kemudian berteriak. Perlindungan vitalitas ilahi. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Saat dia membentuk perisai energi, tebasan energi yang kuat datang. Itu sangat menggemparkan. Riak energi dari ledakan melanda Ye Si. Ayah, bantulah ketiga sesepuh. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Teriak Duan Mu Xiong. Ketiga sesepuh terluka parah. Sangat sulit bagi mereka untuk melawan ahli Tuhan Dewa. Duan Mu Xiong segera pergi membantu. Semuanya, hati-hati. Merasakan bahaya yang kuat, Tuhan Dewa tiba-tiba berteriak. Suara mendesing. Suara mendesing. Ledakan. Ledakan. Duan Mu Xiong terus menghindar. Dalam beberapa kedipan mata, tujuh atau delapan ahli Tuhan Dewa dengan budidaya lebih tinggi terluka parah. Di hadapan ahli Kaisar Ilahi, Tuhan Dewa adalah semut. Duan Mu Xiong, beraninya kamu menyerang Pak Tua secara diam-diam. Raungan marah Ye Si terdengar. Sambaran petir putih menyambar. Itu sangat kuat dan menakutkan. Kamu si tidak terluka. Apakah dia menjadi begitu kuat? Duan Mu Xiong mengerutkan kening. Wajah lamanya menjadi lebih serius. Duan Mu Xiong, berikan aku hidupmu. Ye Si meraung dengan gila. Niat membunuhnya melonjak. Tiga tetua, tunggu. Ruo Xiong, hati-hati. Duan Mu Xiong menasihati. Dia kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Ye Si. Hanya Duan Mu Xiong yang bisa melawan Ye Si. Dia tidak bisa mundur. Enam atau tujuh Dewa Tuan yang kuat telah terluka parah. Tanpa ragu, ketiga tetua agung merasa lega. Kamu harus bertahan. Para murid kuil surga kekosongan sangat gugup. Mereka mengepalkan tangan mereka begitu erat hingga keringat keluar. 1785. Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Ini adalah bacaan gratis yang luar biasa, tanpa jendela pop-up. Seni Surgawi, telapak tangan yang menghancurkan langit. Seni Surgawi, cakar surga sembilan kaki. Duan Mu Xiong dan Ye Si berteriak bersamaan di langit. Cetakan telapak tangan besar itu berbenturan dengan cakar energi. Ledakan, 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 berdengung, berdengung. Dalam sekejap, kedua kekuatan itu bertabrakan dan meledak. Duan Mu Xiong dan Ye Si memuntahkan darah pada saat bersamaan dan terlempar. Ledakan itu menggemparkan dan memekahkan telinga. Setiap orang dalam radius beberapa ribu mil dapat mendengar ledakan besar tersebut. Semua orang menoleh untuk melihat ke langit dengan ngeri. Duan Mu Xiong dan para ahli lainnya mau tidak mau menghentikan pertempuran dan mundur. Dengan basis budidaya mereka, mereka tidak mampu menahan energi ledakan yang mengerikan secara langsung. Kakek, Duan Mu Ruo Xiong memandang ke langit dengan cemas. Aura ayah jelas lebih lemah dari Ye Si. Aku khawatir dia tidak bisa mengalahkan Ye Si. Duan Mu Xiong mengerutkan kening dan sangat khawatir. Kekuatan yang menakutkan, para tokoh dikdaya dewa ilahi semuanya ketakutan, wajah mereka pucat. Setelah bentrokan sengit, Duan Mu Xiong dan Ye Si terluka dalam berbagai tingkat. Namun, Aura Duan Mu Xiong jelas lebih lemah. Setelah riak energi menghilang, Duan Mu Xiong dan Ye Si muncul di depan orang banyak. Keduanya terluka parah. Wajah mereka pucat dan terengah-engah. Ye Si menatap Duan Mu Xiong dengan tajam dengan mata pembunuh. Dia menembak dan berteriak, Duan Mu Xiong, Sudah waktunya kamu mati. Ye Si melesat seperti pisau panas menembus mentega. Aura kuatnya meledak lagi. Serangannya sangat ganas dan mengintimidasi. Kakak senior, Bunuh Duan Mu Xiong. Si Tu Hao meraung dan menatap Duan Mu Xiong dengan tajam. Dia berteriak lagi, Duan Mu Xiong tidak akan bisa bertahan lama. Lakukan. Jangan beri kesempatan pada Duan Mu Xiong. Delapan Dewa Kaisar menyerang lagi. Duan Mu Xiong memandang Si Tu Hao dan yang lainnya dengan ganas dan berkata, Jika kuil langit kekosongan tidak bisa lepas dari bencana ini, saya tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Mata Duan Mu Xiong menjadi sangat menakutkan. Aku berani mempertaruhkan nyawaku. Apakah kamu berani? Duan Mu Xiong berteriak dengan marah. Aura kekerasannya menyapu seperti badai. Kemudian, Duan Mu Xiong memuntahkan seteguk darah dan kekuatan bertarungnya melonjak ke puncak alam Kaisar Ilahi Bintang V. Esensi darah, ekspresi Si Tu Hao dan yang lainnya berubah drastis. Mereka berkata dengan galak, Kamu tidak peduli membuang-buang darah esensimu. Ayah. Tuan Balai. Melihat Duan Mu Xiong menggunakan esensi darahnya untuk meningkatkan kekuatannya, Duan Murwoshui dan orang-orang dari Kuil Heaven Void menjadi semakin khawatir. Ayo, Duan Mu Xiong meraung seperti binatang buas yang marah. Matanya menjadi lebih menakutkan saat dia berlari keluar dengan gila-gilaan. Pada saat ini, mata Si Tu Hao dan yang lainnya tiba-tiba membelalak. Rasa takut yang sangat besar langsung melonjak ke seluruh tubuh mereka. Itu adalah getaran yang datang dari lubuk jiwa mereka. Seolah-olah mereka dilahirkan dengan rasa hormat dan takut terhadap dewa semacam itu. Semuanya, hati-hati, Si Tu Hao berteriak panik. Dia belum pernah melihat Duan Mu Xiong yang begitu menakutkan. Si Tu Hao dan delapan kaisar dewa lainnya dengan cepat mundur. Tak satu pun dari mereka yang berani menghadapi Duan Mu Xiong secara langsung. Ha! Duan Mu Xiong berteriak dengan marah. Energi mengerikan menyapu seperti badai. Si Tu Hao dan yang lainnya yang mundur terpesona oleh energi yang menakutkan. Ledakan Duan Mu Xiong tiba-tiba menginjak kehampaan. Dengan ledakan keras, tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya cian dan melesat keluar. Dalam sekejap mata, Duan Mu Xiong muncul di depan kaisar dewa. Oh tidak! Kaisar dewa menjadi pucat karena ketakutan. Dia sangat takut sampai dia hampir kencing. Ledakan Of! Duan Mu Xiong menyerang tanpa ampun. Dengan ledakan yang keras, energi yang menakutkan membuat kaisar dewa memuntahkan darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Duan Mu Xiong melirik kaisar dewa lainnya dan menyerang lagi. Dia ingin mengalahkan mereka satu per satu. Dalam situasi satu lawan satu, si Tu Hao dan yang lainnya bukanlah tandingan Duan Mu Xiong. Kekuatannya meningkat pesat. Ye Ye mengerutkan kening dan menatap Duan Mu Xiong dengan dingin. Dia berpikir, kita harus menangani Duan Mu Xiong sesegera mungkin. Jika tidak, nyawa saudara muda akan dalam bahaya. Seni abadi. Telapak tangan es berkobar sembilan kali lipat. Ye Ye meraung dan menyerang dengan sekuat tenaga. Desir. Dengeng dengungan. Sebuah cetakan telapak tangan berenergi besar keluar. Energi yang menyesakkan itu terasa seperti bisa menghancurkan dunia. Pa. Duan Mu Xiong mengatupkan kedua tangannya. Dengan suara yang tajam, lengan bajunya berkibar tanpa angin. Auranya melonjak dengan cepat. Seni abadi. Segel pemutus jiwa api merah. Duan Mu Xiong meraung saat dia menggabungkan api sejatinya dengan asal ilahinya. Segel energi besar dengan cepat terbentuk di atas kepalanya. Karena kobaran api, suhu udara melonjak dengan cepat. Rupanya, ini akan menjadi bentrokan sengit lainnya. Gemuruh. Puff puff. Benar saja, dua energi yang sangat kuat itu bertabrakan dan meledak saat terjadi benturan. Energi ledakan mengguncang mereka berdua hingga mereka memuntahkan darah dan menelan mereka utuh. Keduanya terluka parah dalam bentrokan ini. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh terbang keluar dari ledakan, dan terjatuh. Itu adalah Duan Mu Xiong. Setelah bentrokan sengit tersebut, Duan Mu Xiong terluka parah dan tidak dapat bertahan lagi. Aura Duan Mu Xiong sangat lemah karena dia telah menggunakan seluruh asal ilahinya. Kakek, Duan Mu Ruoshui menjadi semakin khawatir. Tuan Balai Tua, semua orang di kuil kekosongan surgawi menjadi pucat karena ketakutan. Kekalahan Duan Mu Xiong berarti kuil surga kekosongan akan segera dihancurkan. Ledakan. Di udara, Ye Ye yang terluka parah terjun ke bawah saat dia mengumpulkan energi mengerikan di telapak tangannya. Sepertinya dia akan memberikan pukulan fatal pada Duan Mu Xiong. Duan Mu Xiong, berikan aku hidupmu. Kamu Ye Mraung. Duan Mu Xiong yang terluka parah tidak bisa lagi melawan. Tidak, berhenti. Duan Mu Ruoshui sangat panik saat dia menangis dengan air mata berlinang. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk terbang. Wajah Duan Mu Xiong menjadi gelap saat dia meraih tenggorokan si Tu Hao. Kamu, kamu, beraninya kamu membunuh ayahku. Aku akan membunuh si Tu Hao dengan satu telapak tangan. Duan Mu Xiong meraung sambil mengumpulkan energi menakutkan di telapak tangannya. Dari delapan kaisar ilahi, tujuh di antaranya telah terluka parah oleh Duan Mu Xiong. Dalam sekejap mata, Ye Ye mendekat dan hendak memukul Duan Mu Xiong dengan telapak tangannya. Namun, dia dihentikan oleh Duan Mu Xiong. Ye Ye menatap Duan Mu Xiong dengan dingin. Dia harus melepaskan kesempatan untuk membunuh Duan Mu Xiong. Biarkan dia pergi. Ye Ye menarik kembali telapak tangannya dan berkata dengan dingin. Ruo Xiong, bawa kembali kakekmu. Kata Duan Mu Xiong. Duan Mu Ruo Xiong yang panik segera menjatuhkan Duan Mu Xiong yang terluka parah. Saat itulah Duan Mu Xiong melepaskan tangannya. Kedua belah pihak terluka parah dalam pertempuran sengit itu. Ye Ye, aku tidak membunuh satupun anak buahmu. Aku sudah melunasi hutangku padamu. Anda bisa pergi sekarang. Kata Duan Mu Xiong. Wajah pucat Ye Ye sangat suram. Kata-kata Duan Mu Xiong terdengar seperti kuil surga kekosongan yang menang. 1786. Duan Mu Xiong, kamu pikir kamu ini siapa? Situ Hao berteriak dengan marah. Wajah lamanya sangat ganas dan dia ingin memakan Duan Mu Xiong hidup-hidup. Kaisar Ilahi Bintang V berani berbicara dengan arogan di depan Kaisar Ilahi Bintang VII. Ye Si menatap Duan Mu Xiong dengan dingin dan berkata, Duan Mu Xiong, kamu masih belum memahami situasinya. Duan Mu Xiong telah dikalahkan. Siapa di kuil kekosongan surga yang bisa bertarung dengan patua? Kelangsungan hidup kuil surga kekosongan kini berada di tangan patua. Apakah begitu? Duan Mu Xiong berkata dengan muram. Kemudian, dia meraih udara dan cahaya putih tiba-tiba terbang keluar dari kuil surga void dan menembus barisan. Cahaya putih memancarkan aura yang sangat kuat, yang mengejutkan Ye Si, Situ Hao dan yang lainnya. Artefak abadi tingkat tinggi, Ye Si dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar dan berseru. Aura yang sangat kuat, artefak abadi tingkat tinggi ini jelas merupakan yang terbaik dari yang terbaik. Bagaimana kuil surga kekosongan bisa memiliki pedang abadi yang begitu kuat? Situ Hao terkejut. Duan Mu Xiong meraih cahaya putih dan aura begelombang meledak. Duan Mu Xiong sedang memegang pedang abadi tingkat tinggi. Ye Si, lukamu tidak ringan dan kamu telah mengonsumsi banyak esensi ilahi. Jika kamu pikir kamu bisa bertarung denganku, kamu bisa mencobanya. Duan Mu Xiong berkata dengan dingin. Kata-katanya penuh kekuatan. Dengan pedang abadi di tangan, aura Duan Mu Xiong meningkat dan kekuatan tempurnya melonjak. Dia telah mencapai tingkat Kaisar Ilahi Bintang 6. Kecakapan bertarungnya yang menakutkan dan mungkin membuat takut Situ Hao dan yang lainnya, menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Wajah Ye Si galak dan dia tidak bisa berkata-kata. Meskipun Ye Si adalah Kaisar Ilahi Bintang 7, dia terluka parah dalam pertempuran dengan Duan Mu Xiong dan telah mengonsumsi banyak esensi ilahi. Duan Mu Xiong telah menggunakan darah esensinya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya dan tidak terluka dalam pertempuran dengan Situ Hao dan yang lainnya. Dia hanya mengonsumsi sedikit esensi ilahi. Dalam situasi ini, Duan Mu Xiong mungkin tidak akan kalah dari Ye Si. Jika itu adalah pertempuran berdarah, luka Ye Si akan bertambah parah dan dia bahkan mungkin mati di kuil surga void. Huh, ini belum berakhir, ayo pergi. Ye Si berteriak dan terbang dengan luka-lukanya. Duan Mu Xiong, tunggu saja. Situ Hao berkata dengan kejam. Meski dia tidak mau, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Ekspresi Duan Mu Xiong sangat jelek. Dia tidak menyangka hal-hal akan berkembang hingga tahap ini. Duan Mu Xiong turun dan melambaikan tangannya untuk menguji formasi. Bawa ketiga tetua itu untuk memulihkan diri. Kalian semua harus kembali untuk memulihkan diri juga, kata Duan Mu Xiong dengan suara rendah. Yang terpenting sekarang adalah memulihkan kekuatannya. Setelah pertempuran ini, vitalitas kuil kekosongan surgawi rusak parah. Ayah, kamu baik-baik saja. Duan Mu Xiong berjalan mendekat dan bertanya dengan prihatin. Huh, Duan Mu Xiong menghela nafas tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Kakek, karena keadaan sudah seperti ini, kita tidak punya pilihan lain. Jangan terlalu sedih. Duan Mu Ruo Xiong menghibur. Ruo Xiong, ketika Suaner membangun kembali tubuhnya, segera tinggalkan kuil kekosongan surga. Saat berikutnya Yecha dan yang lainnya datang, kuil kekosongan surga tidak akan mampu melawan, kata Duan Mu Xiong dengan serius. Tidak, aku tidak pergi. Saya ingin tinggal di kuil surga void. Bukankah kakek kenal banyak ahli? Lagipula, ini salah mereka. Duan Mu Ruo Xiong menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Ruo Xiong, Yecha memiliki posisi yang sangat tinggi di sektor jiwa bintang. Banyak ahli yang bersedia bekerja untuknya. Sekarang kita telah berselisih dengannya, kita beruntung kali ini. Sulit untuk mengatakannya di lain waktu. Mungkin kuil jiwa bintang juga akan ikut campur. Duan Mu Xiong berkata dengan serius. Ruo Xiong, masa depan kuil kekosongan surga bergantung padamu dan Suaner. Kuil jiwa bintang sangat kuat. Kuil kekosongan surga tidak bisa melawan mereka. Duan Mu Xiong berkata dengan serius. Jelas sekali, dia tidak bisa melihat masa depan kuil heaven void. Kuil jiwa bintang akan membantu mereka. Duan Mu Ruo Xiong bertanya dengan kaget. Ye Cha dan pemimpin kuil jiwa bintang adalah teman. Sulit untuk mengatakannya. Duan Mu Xiong menggelengkan kepalanya. Inilah yang paling dia khawatirkan. Kuil jiwa bintang adalah kekuatan terkuat di sektor jiwa bintang. Kekuatannya berada di atas kuil heaven void dan kuil heaven marsial. Itu adalah penguasa sektor jiwa bintang. Kakek, ayah, masih ada satu orang lagi yang bisa membantu kita. Duan Mu Ruo Xiong berkata dengan tergesa-gesa. Maksud Mu Chen. Duan Mu Zhu Ming dan Duan Mu Xiong menebak Feng Wu Chen secara bersamaan. Benar, bukankah Presiden Wu dan Kakek Gao mengatakannya? Chen dapat menghancurkan sektor jiwa bintang hanya dengan satu kata. Kekuatan di belakangnya pasti sangat kuat. Selain itu, Kakek Gao adalah anggota kamar dagang. Bahkan jika Ye Cha dan kuil jiwa bintang bekerja sama, mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap kita. Kata Duan Mu Ruo Xiong dengan penuh semangat. Ini, Duan Mu Zhu Ming dan Duan Mu Xiong saling memandang. Tidak diragukan lagi, ini adalah cara terbaik. Kakek, ayah, aku akan pergi ke kuil tak tertandingi sekarang. Aku akan memberitahu Kakek Gao tentang hal ini. Duan Mu Ruo Xiong buru-buru berkata. Ruo Xiong, hati-hati. Duan Mu Xiong mengingatkan. Duan Mu Ruo Xiong pertama-tama pergi ke kamar dagang jiwa bintang dan memberitahu Wu Hao dan Gao Moyang tentang pertempuran tersebut. Ia berharap Gao Moyang bisa membantu. Pak Tua juga menduga Ye Cha akan turun tangan. Dia hanya tidak menyangka akan terjadi secepat ini. Gao Moyang mengerutkan kening. Bagaimana kabar Kakek dan ayahmu? Wu Hao bertanya dengan prihatin. Kakek terluka parah. Begitu juga para tetua dan banyak paman. Kuil kekosongan surgawi telah sangat lemah. Kakek dan ayah khawatir mereka akan kembali lagi. Bahkan Kuil jiwa bintang tidak akan ikut campur. Duan Mu Ruo Xiong berkata dengan cemas. Selama mereka baik-baik saja, Gao Moyang menganggup, lalu berkata dengan suara rendah. Pak Tua tidak percaya bahwa mereka punya nyali. Ruo Xiong, jangan khawatir. Kakek Gao tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Jika mereka ingin menghancurkan kuil kekosongan surgawi, mereka harus membunuhku terlebih dahulu. Gao Moyang berkata dengan dingin. Dengan perkataan Gao Moyang, Duan Mu Ruo Xiong akhirnya santai. Nona Duan Mu, Anda masih perlu mencari seseorang untuk membantu Anda. Wu Hao berkata dengan serius. Apakah Anda berbicara tentang Chen, Presiden Wu? Duan Mu Ruo Xiong cerdas dan cepat menebak. Wu Hao menganggup dan berkata, Kuil Jiwa Bintang dan Ye Cha mungkin tidak berani melakukan apapun terhadap kami, tetapi posisi kami rendah dan kami tidak memiliki hak untuk mengundang ahli dari kantor pusat. Kecuali jika itu masalah kamar perdagangan, kantor pusat memiliki peraturan bahwa kamar dagang tidak dapat mencampuri urusan kekuatan manapun. Jadi, Anda masih perlu mencari bantuan Chen. Selama Chen membantu, kuil kekosongan surgawi akan baik-baik saja. Saya juga berencana pergi ke kuil tak tertandingi untuk mencari Chen. Presiden Wu, kakek Gao, selamat tinggal. Duan Mu Ruo Xiong menganggup dan kemudian pergi ke kuil tak tertandingi. Dengan dukungan kamar dagang, Duan Mu Ruo Xiong sudah merasa lega. Dengan bantuan Feng Wu Chen, kuil kekosongan surgawi pasti akan bertahan. Satu jam kemudian, Duan Mu Ruo Xiong terbang ke kuil tak tertandingi. Kakak Duan Mu, Xiao Ying terkejut saat melihat sosok cantik turun ke alun-alun, sebelum dia berseru kaget. Salam, Nona Duan Mu, para murid kuil tak tertandingi membungkuk hormat. Xiao Ying segera menghampiri dan bertanya, Nyonya Duan Mu, mengapa kamu terburu-buru? Apa yang terjadi? Saudara Xiao Ying, ada masalah penting yang ingin saya diskusikan dengan Chen. Ini mendesak. Duan Mu Ruo Xiong berkata dengan serius. 1788 Feng Wu Chen terkejut saat Zai Xingzi berlutut tanpa mengucapkan sepatah katapun. Penatua Zai Xingzi, mohon bangun. Feng Wu Chen dengan cepat berkata, Kamu adalah alkemis kaisar ilahi. Kamu memperpendek umurku dengan berlutut di hadapanku. Sky Martial Divine Hall tidak berani membuat Chen menjadi musuh ketika dia berkonflik dengan Elefe Si King. Itu sebabnya Pak Tua tidak berani mengunjungi Chen, kata Zai Xingzi. Penatua Zai Xingzi, kamu melebih-lebihkan. Feng Wu Chen tersenyum dan membantu Zai Xingzi berdiri. Zai Xingzi akan mengakui Jian Wu Shuang sebagai tuannya jika bukan karena rasa malunya. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Penatua Zai Xingzi, ada banyak hal yang harus saya tangani sekarang. Saya khawatir saya harus menundanya. Zai Xingzi sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, Selama saya bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari Chen, saya tidak keberatan menundanya. Pak Tua berterima kasih kepada Chen atas bantuan Anda. Penatua Zai Xingzi, sama-sama. Feng Wu Chen tersenyum. Chen, Sky Martial Divine Hall akan melakukan yang terbaik untuk membantumu jika kamu membutuhkannya di masa depan. Zai Xingzi menangkupkan tinjunya dan berkata dengan tegas. Terima kasih, Penatua Zai Xingzi. Zai Xingzi tidak tinggal lama dan meninggalkan oleh ilahi yang tak tertandingi. Duanmu Ruo Shui juga pergi ke kamar dagang Star Soul. Chen, Ye Si kuat dan berpengaruh. Jika dia benar-benar bergabung dengan Kuil Jiwa Bintang, kita tidak akan bisa melawan bahkan jika Balai Langit Bela Diri membantu kita. Leluhur surga mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Penjaga benar, kami tidak yakin kamar dagang dapat menahan Kuil Jiwa Bintang, kata Tang Ao Feng dengan sungguh-sungguh. Mari kita tunggu dan lihat. Jangan terlalu khawatir. Berkultivasi adalah cara yang benar. Jangan sia-siakan waktu kultivasi tiga kali. Jika kita bisa menahannya, tidak akan sulit bagi Kuil tak tertandingi untuk melampaui Kuil Jiwa Bintang. Kata Feng Wuchen dengan tenang tanpa rasa khawatir sedikitpun. Begitu Feng Wuchen mengatakan ini, leluhur surgawi dan eselon atas lainnya sangat bersemangat. Segala macam gambaran para ahli dari Allah ilahi yang tak tertandingi muncul di benak mereka. Xiao Ying, bawa cincin penyimpanan ini ke kamar dagang dan berikan kepada Presiden Wu, kata Feng Wuchen sambil melambaikan tangannya dan sebuah cincin penyimpanan terbang ke arah Xiao Ying. Iya, Chen, Xiao Ying dengan hormat meninggalkan Allah. Di dalam cincin penyimpanan terdapat pil obat, harta ajaib, dan pola jimat yang telah disempurnakan Feng Wuchen. Yang paling penting, ada harta ajaib spasial yang dia berikan kepada asosiasi pedagang untuk dijual. Harta karun spasial sangat populer di kalangan para penggarap di Star Soul World. Semua negara besar memperjuangkannya dengan gila-gilaan, dan setiap hari, mereka akan terjual abis. Setelah meninggalkan Allah utama, Feng Wuchen kembali ke istananya dan memasuki cincin ilahi untuk terus berkultifasi. Budidaya Feng Wuchen saat ini telah mencapai ranah Raja Ilahi bintang tujuh. Kecepatan kultifasinya bisa dikatakan menantang surga, dan dia sudah berada tidak jauh dari alam dewa ilahi. Selain Tian Sha, tidak ada yang mengetahui tingkat kultifasi Feng Wuchen saat ini. Energi kuno-gyok kuno terlalu besar. Kali ini, biarkan gyok kuno menyerap semua harta karun dan mengubahnya menjadi energi kuno. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Dia tidak segan-segan mengambil semua harta karun itu. Dengan membalikkan tangannya, batu gyok kuno muncul di telapak tangan Feng Wuchen. Dengan lambayan ringan tangannya, sejumlah besar harta karun menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Gyok kuno itu seperti jurang maut. Itu bisa menyerap sejumlah energi. Aku akan meninggalkan dua buah mistik untuk dimakan. Aku akan menyerap energi kuno sambil memurnikan buah mistik. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Di masa depan, tidak peduli seberapa besar energinya, saya tidak perlu khawatir akan membuang-buangnya. Bahkan jika saya mendapatkan esensi darah seorang ahli, batu gyok kuno akan mampu menyerap dan menyimpannya. Feng Wuchen tertawa gembira. Dia sangat menyukai batu gyok kuno itu sehingga dia tidak tega berpisah dengannya. Chen, jika tidak ada yang salah selama pengasingan ini, kamu akan dapat menerobos ke alam Dewa Raja. Suara hormatian saat terdengar. Feng Wuchen menyeringai dan berkata, selama aku memiliki kekuatan yang cukup, menerobos ke alam Dewa Raja seharusnya tidak sulit bagiku. Obat mujarab, harta karun, dan rune seharusnya cukup untuk bertahan di asosiasi pedagang selama setengah bulan. Avatar jiwa esensinya memadat dan mengeluarkan sejumlah besar batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Feng Wuchen duduk bersila dan menyuntikkan sedikit energi esensi ilahi ke dalam batu gyok kuno, memandu energi kuno batu gyok kuno tersebut. Energi kuno yang menakutkan dan murni meletus sekali lagi, menutupi seluruh ruang di dalam cincin ilahi. Feng Wuchen segera mengedarkan seni dao surgawi dan menutup matanya untuk berkultivasi. Alam Dewa Raja, saya datang. Feng Wuchen dipenuhi dengan antisipasi. Setelah berkultivasi dengan gila-gilaan, kultivasi Feng Wuchen meningkat pesat. Kecepatan kultivasinya yang menantang surga meninggalkan orang lain dalam debu. Lima kali waktu kultivasi, mengasingkan diri selama dua setengah bulan di cincin ilahi. Tanpa kecelakaan, Feng Wuchen akan mampu menerobos ke alam Dewa Raja. Di dalam cincin ilahi, satu bulan berlalu dalam sekejap. Di bawah hirup ikut penyerapan 16 avatar jiwa esensi, Feng Wuchen telah berhasil menerobos ke alam Raja Ilahi bintang 8. Dia menghabiskan tiga hari lagi untuk mengkonsolidasikan wilayahnya. Kecepatan budidayanya cukup untuk menakuti orang sampai mati. Waktu berlalu. Dalam sekejap, satu bulan berlalu, Feng Wuchen maju sekali lagi, menerobos ke alam Raja Ilahi bintang 9. Menembus satu bintang dalam sebulan, kecepatan peningkatan yang melebihi imajinasi. Naik ke dua bintang dalam dua bulan, sungguh lumayan. Setengah bulan yang tersisa sudah cukup bagiku untuk menerobos ke alam Dewa Raja. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat, semakin menantikannya. Chen, selain batu spiritual Ilahi tingkat tertinggi, semua harta alamimu telah hilang, Tian Sha menyampaikan. Jangan khawatir. Setelah aku menerobos ke alam Dewa Raja, harta karun alam itu juga tidak akan banyak membantu dalam kultifasiku. Feng Wuchen mengangkat bahunya, tidak peduli sedikitpun. Waktu setengah bulan berlalu dalam sekejap lagi. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Di dalam cincin Ilahi, ruang sunyi yang mematikan itu tiba-tiba terbangun karena sebuah ledakan. Kekuatan yang menakutkan sebenarnya membuat ruang cincin Ilahi sedikit bergetar. Kekuatan besar menyapu dengan liar, kekuatan ganas itu seperti badai. Dilihat dari kekuatan mengerikan ini, ia sudah mencapai alam Dewa Raja. Selain itu, ia jauh lebih kuat daripada rata-rata Raja Dewa Bintang 1. Menerobos. Alam Dewa Raja. Feng Wuchen meraung penuh semangat. Aura begelombang menyebar dari tubuh Feng Wuchen. Feng Wuchen yang berkultifasi dengan hiru pikuk menerobos ke alam Dewa Raja sesuai keinginannya. Kekuatan alam Dewa Raja memang luar biasa. Perasaan ini terlalu mengasihkan. Haha. Feng Wuchen tertawa gembira. Selamat kepada Chen karena telah menerobos ke alam Dewa Raja. Suara hormat Tiansa terdengar. Jika orang-orang di Aula Ilahi yang tak tertandingi mengetahui bahwa Feng Wuchen telah mencapai alam Dewa Raja, banyak dari mereka akan tercengang. Dengan kecepatan kultifasi yang begitu menakutkan, Feng Wuchen telah melampaui Liu Wuchen dan melangkah ke alam Raja Dewa terlebih dahulu, meninggalkan Su Feng. Berdengung. Berdengung. Feng Wuchen sepenuhnya mengaktifkan kekuatan asal ilahi dan kekuatan tubuh penguasa tahap ketiga. Kekuatan sombong itu seperti letusan gunung berapi, menyebabkan ruang cincin ilahi bergetar hebat. Domain Tuhan. Buat armor. Armor Piton Pemakan Langit. Sarung Tangan Dewa Naga. Feng Wuchen meraung sambil mengeluarkan senjata ilahinya satu demi satu. Berdengung. Berdengung. Ruang cincin ilahi bergetar lebih hebat, dan aura Feng Wuchen melonjak pesat. Dalam sekejap mata, kekuatan tempur Feng Wuchen meningkat dari alam Raja Dewa Bintang I menjadi alam Raja Dewa Bintang III. Sangat menakutkan. Kekuatan tempur Raja Dewa Bintang III dan tubuh fisikku dua kali lebih kuat. Ditambah dengan embryo pedang dan teleportasi, bahkan Raja Dewa Bintang V pun bisa terbunuh jika aku menangkapnya. Feng Wuchen berkata dengan bangga sambil tersenyum jahat. 1789. Embryo pedang artefak suci telah memurnikan esensi darah banyak ahli dan menjadi sangat kuat. Feng Wuchen yakin bahwa dia bisa membunuh Dewa Bintang V dengan serangan diam-diam embryo pedang. Tentu saja, hanya ada satu peluang. Jika dia gagal, hampir mustahil baginya untuk melakukan serangan diam-diam untuk kedua kalinya. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, Feng Wuchen tidak akan dengan mudah mengeluarkan embryo pedangnya. Sayang sekali transformasi Dewa Naga tidak dapat meningkatkan kekuatan tempurku sebanyak itu di dunia ilahi. Feng Wuchen sedikit kecewa. Transformasi Dewa Naga jelas merupakan hal yang aneh di dunia ilahi. Chen, kamu sangat pandai dalam menyempurnakan senjata. Mengapa kamu tidak menggabungkan artefak Dewa menjadi satu dan menyempurnakan perlengkapan perang artefak Dewa yang lebih kuat? Tian Sa bertanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Artefak ilahi memiliki jiwa artefak. Saya khawatir fusi tersebut akan memengaruhi jiwa artefak. Jika saya menggabungkannya dengan paksa, itu bahkan mungkin menghancurkan artefak ilahi. Saya hanya akan menemukan cara untuk meningkatkan nilai artefak ilahi. Artefak di masa depan. Saya harus berhenti berkultivasi secara gila-gilaan. Jika tidak, tubuh saya tidak akan mampu menerimanya dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Feng Wuchen berpikir. Sambil berpikir, dia meninggalkan cincin ilahi. Feng Wuchen telah mengasingkan diri selama dua setengah bulan, tetapi baru setengah bulan berlalu di dunia luar. Pagoda Linglong di Kuil Tak Tertandingi memiliki waktu tiga kali lipat. Dalam setengah bulan ini, kekuatan Kuil Tak Tertandingi tidak diragukan lagi telah berkembang pesat. Leluhur surgawi, Tang Ao Feng, dan para petinggi lainnya semakin kuat dari hari ke hari. Liu Wuchen berhasil menerobos ke alam Dewa Ilahi. Su Feng menerobos ke alam Raja Ilahi Bintang 5 dan menjadi alkemis Raja Ilahi. Yang paling mengejutkan adalah Yang Meier. Dengan waktu budidaya tiga kali lipat dan bantuan harta karun, budidaya Yang Meier telah melonjak dua bintang. Dia sekarang berada di puncak alam Raja Ilahi Bintang 5 dan setengah langkah dari alam Raja Ilahi Bintang 6. Jika dia benar-benar menerobos ke alam Raja Ilahi Bintang 6, dia akan melompati tiga bintang. Kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan membuat takut semua orang di kuil tak tertandingi. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dengan tulang jiwa. Kecepatan kultivasinya sangat mengerikan. Feng Wuchen memiliki waktu kultivasi lima kali lipat dan kekuatan kuno menyediakan baginya untuk berkultivasi. Selain itu, dia memiliki 16 avatar essence spirit untuk membantunya. Itulah mengapa dia memiliki kecepatan kultivasi yang menantang surga. Yang Meier hanya memiliki waktu kultivasi tiga kali lipat dan beberapa harta surgawi yang memiliki kecepatan kultivasi yang menakjubkan. Terlihat bakatnya sangat tinggi dan tidak kalah dengan Feng Wuchen. Bakat Nona Mei benar-benar menakjubkan. Kekuatan tulang jiwanya bahkan lebih menakutkan dari yang saya bayangkan. Jika dia diberi cukup waktu dan sumber daya budidaya, dia mungkin akan melampaui saya dengan sangat cepat. Feng Wuchen berseru dalam hatinya. Tentu saja, ini semua berkat Feng Wuchen yang membantu Yang Meier menekan tulang jiwa dan menyempurnakannya. Hal ini memungkinkan Yang Meier untuk mengontrol kekuatan tulang jiwa. Dengan alam Raja Ilahi Bintang 5 puncak Yang Meier, bahkan berurusan dengan Raja Ilahi Bintang 6 saja sudah lebih dari cukup. Para jenius di dunia roh bumi benar-benar luar biasa. Meier, sepertinya tidak akan lama lagi kamu bisa melampauiku. Liu Wuchen tertawa gembira. Senyuman puas muncul di wajah cantik Yang Meier saat dia berkata, Kakak Wuchen, kamu harus bekerja keras untuk berkultivasi. Kalau tidak, aku akan segera melampauimu. Kecepatan kultivasi Nona Meier terlalu mengerikan. Saya telah mengasingkan diri selama satu setengah bulan, tetapi saya hampir tidak dapat meningkatkan kultivasi saya sebesar satu bintang. Bakat yang sangat mengerikan, para jenius di dunia roh bintang tidak bisa dibandingkan sama sekali. Jika Nona Meier mengasingkan diri selama setengah tahun, bukankah dia akan mampu menerobos ke alam Kaisar Ilahi? Di Aula Utama, Eselon atas kuil Ilahi yang tak tertandingi semuanya kagum dan iri. Mereka hampir memuji Yang Meier sampai ke surga. Bahkan Muhonglian baru saja menerobos ke alam Raja Ilahi setelah dua kali pengasingan. Pada awalnya, Muhonglian masih memiliki selisih enam bintang di belakang Yang Meier, namun kini, Yang Meier telah memperpendek jarak tersebut sebanyak dua bintang. Chen, bagaimana denganmu? Seberapa besar peningkatan kultifasimu? Kamu berada di rana apa sekarang? Su Feng buru-buru bertanya sambil menatap Feng Wu Chen dengan rasa ingin tahu. Dengan pertanyaan Su Feng, mata semua orang tertuju pada Feng Wu Chen. Mereka juga sangat penasaran dengan budidaya Feng Wu Chen saat ini. Jika kamu tidak bisa menyempurnakan pil hati api Yin yang dalam waktu tiga hari, kamu bisa kembali ke dunia roh bumi. Feng Wu Chen memutar matanya ke arah Su Feng. Hai! Begitu kata-kata ini keluar, Su Feng sangat ketakutan hingga dia menghirup udara dingin. Jiwanya terbang menjauh, dan dia segera bergegas keluar dari Aula Utama. Apa masalahnya? Feng Wu Chen memandang semua orang dan bertanya. Leluhur surgawi berkata dengan hormat, dunia roh bintang sangat damai. Semakin damai, semakin bergejolak arus bawah. Kalian semua terus berkultifasi, saya akan pergi ke kamar dagang. Mengangguk, Feng Wu Chen menjatuhkan satu kalimat, dan sosoknya melintas dan menghilang tanpa suara. Meskipun semua orang agak kecewa, dari teknik gerakan Feng Wu Chen yang menakutkan, mereka dapat menentukan bahwa budidaya Feng Wu Chen pasti meningkat sedikit. Kaka Wu Chen, menurutku kultifasi Chen pasti juga telah mencapai ranah Raja Ilahi Bintang 5. Yang Meyer menebak. Liu Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Chen bersembunyi terlalu dalam. Sulit untuk mengatakannya. Saya khawatir itu bukan hanya Raja Ilahi Bintang 5. Muhong Lian menggelengkan kepalanya sedikit, dan menebak, kami memiliki pagoda indah, dan Chen juga harus memiliki harta Dharma Spasial. Kami dapat meningkat begitu banyak, apalagi Chen. Kecepatan kultifasi Chen sangat menakutkan, dan dia mendapat bantuan dari sejumlah besar harta karun. Budidayanya mungkin sudah dekat dengan alam Dewa Ilahi. Leluhur surgawi menganggup dan berkata, Nonamu benar. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mengira bahwa budidaya Feng Wu Chen telah menembus alam Dewa Ilahi. Kamar dagang Bintang Roh. Wu Hao dan tiga tetua agung dengan hormat menerimanya. Chen, kamu akhirnya sampai di sini. Wu Hao dan tiga tetua agung sangat gembira seolah-olah mereka telah melihat Dewa. Residen Wu, cincin penyimpanan spasial telah diisi ulang. Jumlah harta dharma spasial sudah cukup. Jika ada lebih banyak, saya tidak akan mampu menanganinya. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis, dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada Wu Hao. Cukup, cukup. Tidak apa-apa asalkan kita bisa mengusir mereka. Jika Chen tidak datang, mereka pasti akan merobohkan kamar dagang. Patua juga tidak menyangka cincin spasial menjadi begitu populer. Wu Hao berkata sambil menghela nafas lega. Selama periode Feng Wu Chen dalam pengasingan, sejumlah besar pembudidaya membawa kembali harta dharma spasial untuk mengisi kembali energi mereka. Namun, Feng Wu Chen tidak ada, jadi mereka hanya bisa menundanya. Mereka sudah tidak sabar menunggu. Apakah ada pergerakan dari kuil kekosongan surgawi dan kuil jiwa bintang? Feng Wu Chen bertanya. Kuil kekosongan surgawi aman dan sehat. Kuil jiwa bintang tidak berniat ikut campur. Seperti yang dikatakan Chen, kamar dagang telah memperjelas pendirian mereka. Kuil jiwa bintang tidak akan berani ikut campur dengan gegabuh. Juga, jiwa bintang Temple Master telah menyatakan bahwa dia tidak akan menyinggung kamar dagang. Gao Moyang berkata dengan sungguh-sungguh. Itu bagus. Feng Wu Chen mengangguk. Jika Star Soul Temple tidak ikut campur, itu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Chen, beberapa hari yang lalu, Yesi pergi ke kediaman dewa di dunia dewa utama. Kabarnya dia pergi meminta pil untuk membantu situ Hao dan yang lainnya memulihkan kondisi jiwa mereka. Kata Wu Hao. Tempat tinggal Tuhan di dunia dewa utama. Feng Wu Chen sedikit mengernyit, lalu bertanya, Yesi kenal orang-orang dari kediaman dewa di dunia dewa utama. Wu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Pak Tua juga tidak terlalu yakin. Penatua duanmu mungkin tahu. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berkata, jika mereka mendapat bantuan dari tempat tinggal dewa di dunia dewa utama, dengan pil yang kuat, mereka benar-benar dapat memulihkan kondisi jiwa situ Hao dan yang lainnya. 1790 Chen, Si Tu Hao dan yang lainnya bukanlah ancaman, tapi Yesi adalah ancaman, kata Wu Hao dengan sungguh-sungguh, bahkan jika kuil jiwa bintang tidak ikut campur, Yesi masih bisa mengikat banyak orang kuat. Kami tidak tahu banyak tentang Star Soul Plane, tapi kami merasa segala sesuatunya tidak sesederhana yang kami kira. Yesi tidak mudah untuk dihadapi, kata Gao Moyang dengan sungguh-sungguh. Feng Wu Chen mengangguk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, berapa banyak alkemis tingkat kaisar dewa yang mudah ditangani. Yesi telah berada di Star Soul Plane selama bertahun-tahun, dan dia tidak mudah untuk dihadapi. Yang paling penting, dia adalah kaisar dewa bintang tujuh. Jika saya tahu situ Hao memiliki kakak laki-laki yang begitu kuat, saya akan melumpuhkan mereka nanti dan menyelamatkan banyak masalah. Apakah Chen punya ide bagus? Penatua kedua Sing Aoyun bertanya. Feng Wu Chen merentangkan tangannya dan berkata, tidak. Wu Hao dan yang lainnya tidak bisa menahan senyum pahit. Jika Feng Wu Chen tidak punya ide, yang lain tidak bisa. Feng Wu Chen adalah tetua tamu menara ilahi alkemis. Berurusan dengan Yesi hanyalah masalah kata-kata dari Feng Wu Chen. Presiden Wu, kirim seseorang untuk menyelidiki siapa yang diketahui Yesi dari istana dewa dunia Overgod, kata Feng Wu Chen kepada Wu Hao. Wu Hao berkata dengan hormat, orang tua telah mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Seharusnya ada berita dalam beberapa hari. Chen, apakah kamu berencana membiarkan menara ilahi alkemis ikut campur? Gao Moyang bertanya dengan penuh semangat. Jika menara ilahi alkemis ikut campur, bahkan sepuluh ribu Yesi saja tidak akan cukup. Aku hanya ingin tahu siapa yang membantunya. Aku pergi dulu. Feng Wu Chen bangkit dan berjalan keluar Aula. Jawaban Feng Wu Chen membuat Wu Hao dan yang lainnya terdiam di tempat. Mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tiansha, seberapa besar kekuatanmu yang telah kamu pulihkan? Feng Wu Chen bertanya melalui transmisi suara ketika dia tiba di Aula. Chen telah mengasingkan diri dua kali. Terlebih lagi, kamu telah mengasingkan diri selama lima kali lebih lama. Kekuatan bawahanmu telah pulih ke alam dewa pencarian. Chen, kamu tidak perlu khawatir. Tiansha mengirimkan pesan dengan hormat. Kaisar Dewa, Feng Wu Chen terkejut. Pada saat yang sama, dia santai. Feng Wu Chen awalnya berpikir jika Skaisa tidak dapat menghadapinya, dia akan membutuhkan bantuan pagoda dewa alkemis. Karena Skaisa telah memulihkan alam Kaisar Dewa, hal itu tidak diperlukan lagi. Kekuatan Kaisar Dewa sudah cukup untuk menyapu seluruh dunia jiwa bintang. Saat Feng Wu Chen hendak keluar dari Aula, dia bertemu dengan enam atau tujuh pemuda yang kekuatannya tidak lemah masuk. Budidaya mereka semuanya adalah Raja Ilahi Bintang Tujuh ke atas. Selain itu, mereka sangat kuat. Enyah. Pria yang memimpin berteriak dengan arogan, seolah ingin memakan seseorang. Banyak si Uzeh di Aula sangat waspada dan menghindarinya. Tidak ada yang berani menghalangi jalan. Para pengawal asosiasi pedagang juga tidak berani menghentikan mereka karena takut mendapat masalah. Siapa mereka? Untuk berani menjadi begitu sombong dalam asosiasi pedagang dan tidak menempatkan asosiasi pedagang sama sekali, mereka harus memiliki latar belakang yang bagus. Aura mereka juga agak berbeda. Feng Wu Chen bergumam pelan. Chen, mereka adalah anggota klan monyet ilahi di alam Dewa Master. Aura mereka mirip dengan manusia. Sky Sa mentransmisikan. Klan monyet ilahi. Untuk apa mereka datang ke asosiasi pedagang Star Soul World? Feng Wu Chen belum pernah mendengarnya sebelumnya dan sangat bingung. Kekuatan klan monyet ilahi sangat kuat. Mereka tidak kalah dari istana ilahi di alam Dewa Master serta markas besarnya. Sky Sa mengirimkan suaranya dengan hormat. Feng Wu Chen menganggupkan kepalanya dan berkata, ternyata ada klan kuat yang mendukung mereka. Pantas saja mereka berani menjadi begitu sombong dan tidak menempatkan asosiasi pedagang dalam pandangan mereka. Bocah nakal, enyah. Raja ilahi bintang delapan berbaju putih berteriak dingin pada Feng Wu Chen. Feng Wu Chen melirik pria berpakaian putih itu tanpa ekspresi dan tidak bergerak sedikitpun. Penghinaan. Benar-benar berani bersikap kasar pada Chen. Seorang penjaga dengan paksa menahan rasa takutnya dan melangkah maju untuk berteriak dengan marah. Bang. Uh huar. Pria berpakaian putih itu tidak berkata apa-apa lagi, dan mengepalkan tangannya. Dengan suara keras yang teredam, kekuatan tirani bergetar hingga penjaga itu memuntahkan darah dari mulutnya, sosoknya terbang mundur beberapa meter. Pria berpakaian putih itu kasar dan tidak masuk akal, menakuti semua orang di aula sampai mereka gemetar ketakutan. Tidak ada yang berani berbicara. Cukup banyak petani bahkan yang lari keluar aula karena ketakutan. Cepat pergi dan lapor ke ketua dan tetua. Seorang penjaga berteriak ketakutan dan marah. Orang yang kasar dan tidak masuk akal seperti itu juga membuat gelombang kemarahan membanjiri hati Feng Wuchen. Ledakan. Uh huar. Wajah Feng Wuchen menunduk, dan dia mengepalkan tinjunya tanpa ragu-ragu. Dengan ledakan yang eksplosif, kekuatan tirani yang tak tertandingi berguncang hingga pria berpakaian putih itu memuntahkan darah dari mulutnya, sosoknya terbang keluar dari jalan. Arogansi juga perlu ada batasnya, kata Feng Wuchen dingin. Suaranya yang sedingin es membuat orang gemetar tanpa sadar. Bocah nakal, Anda sedang mendekati kematian. Melihat anggota klannya terluka, pria lain segera bergegas. Ledakan. Uh huar. Menyapu matanya yang dingin, Feng Wuchen melintas, dan dengan ledakan yang dahsyat, pria yang bergegas ke atas juga memuntahkan darah dan terbang keluar. Kamu punya nyali? Berani melukai anggota klan monyet ilahiku. Saya pikir Anda bosan hidup. Kemarahan anggota klan lainnya melonjak ke langit, semua berharap mereka bisa merobek tubuh Feng Wuchen menjadi 10 ribu keping. Berhenti. Tepat pada saat ini, teriakan dingin terdengar. Seorang pria dewa bintang tiga perlahan masuk, dengan postur tinggi dan perkasa, sangat arogan. Semua anggota klan monyet ilahi berkata dengan hormat, pemimpin. Tatapan dingin menyapu Feng Wuchen, dan pria yang disebut pemimpin berkata dengan dingin, Nak, kamu memiliki kemampuan tertentu, dan nyalimu juga tidak kecil. Melukai anggota klan monyet ilahi saya, kamar dagang tidak dapat melindungi Anda. Jadi bagaimana dengan klan monyet ilahi? Bisakah klan monyet ilahi mengamuk? Feng Wuchen tidak takut. Kamu benar. Klan monyet ilahi bisa mengamuk tanpa rasa takut. Setidaknya di alam jiwa bintang yang kecil ini, tidak ada yang berani memprovokasi klan monyet ilahi kita, kata pemimpin itu dengan cibiran menghina, niat membunuh dingin yang menggigit menyebar, ingin membunuh Feng Wuchen secara pribadi. Feng Wuchen berkata dengan nada menghina, kamu bahkan tidak memahami rasa hormat yang paling mendasar. Menurutku klan monyet ilahi juga bukan sesuatu yang baik, atau kamu hanya sampah yang membuang wajah klan monyet ilahi. Bocah nakal. Kesombongan dan kesombonganmu berakhir di sini. Aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Pemimpin itu berkata dengan muram, telapak tangannya mengembunkan kekuatan yang menakutkan, membentuk pedang ungu. Mata Feng Wuchen sedikit menyipit, niat membunuh yang kejam muncul, dan dia berkata dengan dingin, Begitukah? Pemimpin klan monyet ilahi hanyalah dewa bintang tiga, Feng Wuchen benar-benar tidak takut. Berhenti. Saat mereka berdua hendak bergerak, Wu Hao dan tiga tetua agung muncul dalam sekejap. Wu Hao berteriak dengan marah kepada pemimpinnya, Pak Tua, mari kita lihat siapa yang berani menimbulkan masalah di kamar dagang. Kekuatan agung dari dewa bintang lima menyapu dengan keras, mengintimidasi semua penggarap di aula. Wu Hao, sangat mengesankan, lihat dengan jelas siapa saya. Pemimpinnya masih dingin, sama sekali tidak seperti aura agung Wu Hao. Mendengar ini, Wu Hao dan ketiga tetua akhirnya memusatkan pandangan mereka pada pemimpinnya. Klan monyet ilahi. Dengan tampilan ini, wajah Wu Hao dan ketiga tetua agung berubah drastis pada saat yang bersamaan. Melihat ekspresi terkejut dan ketakutan Wu Hao dan yang lainnya, pemimpin itu mencibir dengan puas, jadi itu masih klan monyet ilahi. Saya pikir Anda tinggi dan perkasa hanya karena Anda menjadi presiden kamar dagang alam jiwa bintang. Bocah ini melukai orang-orang klan monyet ilahi. Bunuh dia dan lindungi posisimu sebagai presiden. Kata pemimpin itu dengan arogan. Terima kasih telah menonton!